Halo semua, kembali lagi di mata kuliah analisis dan strategi algoritma. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang strategi algoritma greedy. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kemarin kita sudah belajar salah satu strategi algoritma yaitu brute force, di mana pola pikirnya adalah kita harus mencari solusinya satu per satu dan mengunjungi seluruh kemungkinan solusi untuk bisa bilang bahwa solusi ini adalah solusi yang paling optimum. Nah, bagaimana dengan greedy? Nanti kita akan melihat cara greedy menyelesaikan permasalahannya. Nah, si greedy ini memang paling sering dipakai untuk kasus-kasus yang sifatnya optimasi, di mana optimasi itu membutuhkan sesuatu yang sifatnya maksimal atau minimal, atau bisa kita sebut dengan maksimasi dan minimasi. Nah, kapan kita harus maksimasi, kapan kita harus minimasi, itu tergantung nanti dari statement problemnya. Contoh, ibarat teman-teman dikasih kasus untuk mencari jalur. Nah, namanya juga mencari jalur ke suatu tempat, pasti teman-teman nggak mungkin dong cari jalurnya yang terpanjang. Pasti nyari jalurnya terpendek. Apakah haram mencari jalur terpanjang? Ya tidak, untuk kasus orang yang suka dengan proses perjalanannya. Dia akan mencari jalannya muter-muter supaya dia bisa lebih banyak menikmati perjalanannya. Nah, jadi semua kembali lagi ke statement permasalahannya. Apakah objektif dia menemukan sesuatu yang sifatnya maksimal atau yang sifatnya minimal? Itu harus ditanyakan kembali nanti ke orang yang mau dibantu untuk mencarikan solusinya. Nah, greedy sendiri pola pikirnya adalah, dia akan mencari solusinya langkah per langkah, di mana setiap langkahnya dia akan mengambil sesuatu yang sifatnya paling optimal. Nah, paling optimal di sini, entah itu maksimal, entah itu minimal. Tergantung nanti dari objektifnya itu sendiri. Nah, karena konsepnya seperti itu, maka greedy itu punya karakteristik take what you can get now. Artinya ketika dia lagi mencari langkah per langkah, dia akan mengambil solusi optimumnya adalah yang paling optimal, entah itu maksimal atau minimal di dalam setiap langkahnya. Nah, karena dia mengambilnya langkah per langkah, maka solusi optimum ketika masih melakukan pencarian solusi, kita masih bisa menyebutnya sebagai solusi optimum lokal. Di mana nanti ketika semua hal sudah selesai dilakukan, kita baru bisa menyebut solusi optimum lokal itu sebagai solusi optimum global. Nah, kemudian karakteristik yang paling kelihatan nanti dari greedy adalah, dia selalu mengambil yang sifatnya paling besar atau paling kecil. Maka dia dikatakan rakus atau tamak, karena dia akan mengambil sesuatu yang sifatnya paling besar atau paling kecil dalam setiap langkahnya. Nah, dia punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Kemudian, kelebihannya untuk sesuatu hal yang memang sifat solusinya itu tidak harus sesuatu yang eksak, dia bisa dimanfaatkan karena memiliki kompleksitas waktu yang lebih kecil dibandingkan brute force. Akan tetapi, kekurangannya adalah, ya tadi itu saya bilang karena dia mengambil sesuatu yang paling optimal dalam setiap langkahnya, belum tentu nanti ketika solusi optimum lokalnya selesai menjadi solusi optimum global, itu adalah solusi yang paling baik. Nah, makanya solusi optimum global dari greedy seringkali menjadi sebuah solusi pseudo-optimum. Artinya optimum tapi masih palsu atau masih salah seperti itu. Nah, untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan strategi algoritma greedy ini, ada lima elemen yang kita harus identifikasi dulu di awal. Yang pertama adalah himpunan kandidat, di mana himpunan kandidat ini adalah seluruh kemungkinan kandidat yang bisa diikut sertakan sebagai salah satu calon solusi. Kalau misalkan saya nuker uang nih, ya nilai mata uang yang bisa ditukarkan dengan nilai mata uang yang mau ditukar tersebut, nah itu adalah himpunan kandidatnya. Kemudian ada yang kita sebut dengan himpunan solusi, di mana himpunan solusi ini adalah seluruh kemungkinan solusi yang muncul dengan tentunya solusi yang sifatnya layak ya. Layak itu artinya misalnya kalau saya nuker uang, berarti uangnya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, seperti itu. Lalu ada fungsi seleksi. Tadi kan saya bilang bahwa greedy selalu memilih yang maksimal atau yang minimal dalam setiap langkahnya. Nah, fungsi seleksi itu harus menyatakan dulu setiap langkahnya dia harus mengambil apa, yang paling maksimal atau yang paling minimal. Kemudian di nomor empat ada fungsi kelayakan, di mana fungsi kelayakan itu mengatakan apakah solusi tersebut layak diambil atau tidak. Contoh misalkan dalam kasus penukaran mata uang, maka ketika solusinya mengatakan jumlah mata uangnya sama persis dengan jumlah uang yang ditukar, maka layak. Di luar itu tidak layak, seperti itu. Lalu ada fungsi objektif, di mana fungsi objektif itu adalah apa sih yang sebetulnya mau dicari oleh orang yang mencari solusi tersebut. Tadi seperti yang saya bilang, perjalanan itu mungkin orang umumnya mencari yang terpendek. Tapi tidak salah juga ketika orang mencari sesuatu yang sifatnya perjalanan itu harus panjang, seperti itu. Nah ini adalah gambaran umum dari pesudokot skema umum greedy. Yang bisa kita lihat di sini adalah yang ini nih, ini ciri khasnya. Kalau ternyata solusi yang kita temukan itu tidak layak, maka kita bilang bahwa solusi yang tidak layak tersebut atau tidak optimal tersebut sebagai bukan solusi. Tapi kalau dia menghasilkan sesuatu yang layak dan memang itu adalah solusi global yang bukan pesudo, nah maka dia bisa dikembalikan menjadi sebuah solusi. Itulah ciri khas dari greedy. Nah mari kita bahas bagaimana cara strategi algoritma greedy tersebut menyelesaikan kasus-kasus di dunia nyata. Nah contoh pertama, kita akan bahas tentang kasus penukaran uang. Sudah paham lah ya kasus penukaran uang, saya punya nilai mata uang, lalu saya ingin tukarkan ke yang lebih kecil, seperti itu. Lalu saya akan dapat beberapa hasil penukaran mata uang saya. Nah dalam kasus ini saya ambil jenis kasusnya minimasi. Jadi saya ingin mendapatkan nilai mata uang yang sama, tapi dengan jumlah koin yang sedikit, seperti itu. Tetap perlu ditukar, tapi pengennya nukernya paling sedikit, seperti itu. Namanya minimasi. Nah disini saya identifikasi dulu 5 elemen yang tadi. Ada himpunan kandidat, di mana tadi kandidatnya misalkan ada koin 1, 5, 10, 2, 2, 5. Nah ini nanti bisa tergantung kasusnya ya, bisa berubah angka-angkanya tergantung kasusnya. Kemudian ada himpunan solusi, di mana himpunan solusi mengatakan bahwa ya ini mah total nilai koinnya harus sama jumlahnya dengan nilai mata uang yang ditukarkan. Nah barulah bisa disebut sebagai himpunan solusi. Kemudian fungsi seleksinya, di dalam setiap langkahnya dia akan ngambil dulu yang paling tinggi. Maknanya apa sih kenapa nilai mata uangnya harus yang paling tinggi dulu? Ya berharapnya kan jumlah uang yang ditukarnya lebih sedikit, jumlah koinnya. Nah maka ambil aja yang paling tinggi. Dengan paling tinggi kan sisa yang harus ditukarnya makin sedikit, seperti itu. Itu harapannya. Kemudian fungsi layak, dikatakan layak jika ya solusinya itu memenuhi jumlah uang yang harus dibayar. Harus sama persis, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kemudian fungsi objektifnya ya kita harus mencari yang sifatnya minimum. Tadi karena kita tentukan di awal sifatnya minimasi. Sebagai contoh, ini ada koin 5, 4, 3, dan 1. Jumlah uang yang ditukarnya 7. Nah bagaimana cara greedy mensolusikan? Tadi fungsi seleksinya mengatakan ambil yang paling tinggi dulu. Dalam hal ini yang paling tinggi adalah 5. Maka saya ambil 5 di sini. Kemudian saya kurangi 7 dengan 5. Berarti hasilnya tinggal sisa 2. Kemudian dia akan menelusuri lagi. Apakah 4 bisa dipakai? Tidak, karena 2-nya lebih kecil dibanding 4. 3 pun juga tidak bisa. Berarti tinggal sisa koin 1. Nah berarti mau nggak mau seluruhnya, sisanya harus ditukar dengan koin 1. Karena sisanya tadi tinggal 2, maka koin 1-nya sebanyak 2 seperti ini. Kita jumlahkan untuk memeriksa kelayakannya. 5 tambah 1 tambah 1. Oh berarti benar 7 hasilnya. Nah jumlah koinnya berapa? 3. 1 koin bernilai 5 dan 2 koin bernilai 1. Nah lucunya lagi ketika kita cari pakai brute force, pakai exhaustive search, solusi optimumnya ternyata jumlahnya 2 koin, yaitu 4 tambah 3. Nah tapi kan untuk bisa mencari ini, ini tentunya harus mencoba seluruh kombinasi kemungkinan dari si himpunan kandidat ini. Walaupun memang ketemu sih hasil akhirnya adalah 2 koin dibandingkan greedy yang sifatnya 3 koin. Di kasus yang lain, misalkan disini ada 10, 7, dan 1, uang yang ditukarnya 15. Nah solusi greedy-nya ternyata menghasilkan 6 koin. Sementara ketika kita mencari pakai solusi optimum yang menggunakan algoritma brute force, dia menghasilkan 3 koin. Dan seterusnya, ini konsepnya sama, kita bisa melihat perbedaannya 6 koin dan 2 koin. Ini jauh banget ya. Nah cuma memang secara waktupun juga jauh banget gitu. Kalau exhaustive search, dia akan pakai N dikali N faktorial untuk big O-nya. Sementara kalau pakai greedy, ketika nilai mata uangnya sudah diurutkan descending, dia hanya butuh big O-N. Seperti itu. Nah ini keuntungan kalau kita pakai greedy. Seperti itu ya. Kemudian, di kasus yang kemarin kita bahas juga, 1 or 0 knapsack, masih ingat ya kasusnya, kita bisa pakai greedy. Nah cuma greedy-nya itu bisa kita cari berdasarkan greedy heuristik. Nah greedy heuristik-nya kita kenal 3. Ada greedy by profit, di mana greedy by profit ini berarti mencari keuntungan yang sifatnya paling besar. Kemudian greedy by weight, berharapnya weight atau bobot barangnya itu lebih kecil. Karena kalau kita bawa barang itu bobotnya itu bisa lebih kecil gitu ya. Atau berharap barang yang dibawanya lebih banyak gitu. Untuk bisa masuk ke knapsack-nya. Kemudian ada density, di mana density itu kita pilih rasio antara profit dengan weight-nya, itu yang paling besar gitu. Nah kita lihat di sini kasusnya. Ini kasus yang mirip seperti kemarin. Ada 4 barang, masing-masing punya profit, dan masing-masing punya bobot. Lalu knapsack-nya itu cuma 16. Berarti nggak boleh total bobot barang di dalam knapsack-nya lebih dari 16. Saya diajarkan seperti ini, 1, 2, 3, 4, seperti itu, lalu saya hitung density-nya. Density-nya saya hitung dulu caranya adalah profit dibagi weight. Berarti 12 bagi 6, 2. 15 bagi 5, 3. Dan seterusnya. Saya tidak akan jelaskan yang bagian bawahnya. Kemudian, barulah kita menggunakan juristik yang greedy tadi. Kalau kita mencari by profit, maka kita ambil dulu atau dahulukan yang profit-nya paling besar. Berarti dalam hal ini, saya akan masukkan dulu barang nomor 3. Ke sini saya tandai angka 1. Kemudian, saya lihat dulu jumlahnya. Di sini weight-nya 10. Sementara knapsack-nya 16. Berarti 16 dikurangi 10, sisanya 6. Saya cari lagi barang kedua alternatif yang punya profit paling besar kedua. Oh, dalam hal ini berarti 15. Berarti saya tandai angka 1 di sini. Kita lihat lagi. Sisa knapsack-nya tadi tinggal 6. 6 dikurangi 5, masih cukup ya. Berarti sisa 1. Berarti yang lain tidak bisa masuk. Karena ini totalnya 6 dan notenya 5. Sementara sisa knapsack-nya tinggal 1. Seperti itu. Lalu ya tinggal kita jumlahkan saja. Yaitu total keuntungannya 65. Kalau by weight, kebalikannya. Kita ambil yang bobotnya paling kecil dahulu. Berarti dalam hal ini ada 2 nih. 2 dan 4 nih sama bobotnya. Kita pilih dulu. 1. Kita tandai 1 di barang kedua. Maka ini sudah masuk. Sisa bobotnya adalah 16 kurangi 5. Berarti 11. Kemudian kita masukkan barang yang kedua 5. Berarti sudah sekarang masuk 10 ya. 16 dikurangi 10. Berarti sisanya tinggal 6. Kemudian kita cari lagi yang paling kecil berikutnya. Bobotnya yaitu 6. Masih cukup atau enggak? Ternyata kita periksa masih cukup. Berarti 6 ini bisa masuk. Kita tandai 1. Hasilnya semua knapsack sudah dipakai 16. Lalu kita jumlah keuntungannya. Keuntungannya kita dapat dari profit. Ini jumlahin ya. Hasilnya seperti itu. Kemudian density. Ya tinggal kita pilih density yang paling besar. Kenapa harus paling besar? Ya karena perbandingannya. Nilai density itu menyatakan. Untuk setiap satuan bobot. Satu bobotnya itu menghasilkan berapa profit. Nah kita berarti ambil yang paling besarnya. Dalam hal ini berarti yang paling besar adalah barang nomor 3. Kita tandai 1 di sini. Berarti sisa knapsacknya hanya tinggal 6. Kemudian ada lagi di sini density yang paling besarnya nilai 3 di sini. Oke berarti kita tandai 1 di sini. Berarti sisa knapsacknya tinggal 1. Karena 10 tambah 5. 15 knapsacknya 16. Seperti itu. Berarti sudah tidak muat lagi untuk objek-objek yang lainnya. Nah maka kita tinggal jumlahkan. Lalu kita cari juga solusi optimum pakai brute force. Ternyata kalau kita pakai brute force dengan kombinasi seluruh kemungkinan. Hasilnya sekian. Nah kalau kita lihat di sini. Solusi optimum yang dihasilkan oleh brute force menggunakan exhaustive searchnya. Itu menghasilkan solusi optimum yang sama dengan profit dan density. Berarti kita bisa mengatakan bahwa solusi optimum global dari gridding itu bisa dipakai sebagai solusi optimum global. Nah di kasus kedua dengan cara perhitungan yang sama kita bisa lihat bahwa brute force-nya di sini itu ternyata tidak menghasilkan hasil yang sama dengan 3 griddy heuristik yang tadi. Di sini yang paling besar adalah griddy balance team hanya menghasilkan angka 51. Nah kalau kita menghasilkan atau kita berharap menghasilkan sesuatu yang sifatnya eksat. Maka kita bisa katakan griddy ini gagal. Dalam menghasilkan solusi yang sifatnya optimum. Sementara kalau kita hanya hampiran. Maka kita bisa bilang bahwa oke lah 51 ini masih bisa menghampiri 53. Tidak jauh-jauh amat seperti itu. Nah bisa kita katakan seperti itu. Nah dari hal ini. Dari 3 hal yang tadi kita sudah bahas. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya apa yang dihasilkan oleh griddy itu belum tentu yang paling benar. Tapi memang secara kebutuhan waktu dia jauh lebih hemat dibandingkan kita pakai brute force. Yang menggunakan konsep exhaustive search. Yang terakhir. Di kasus pelayanan antrian. Di kasus pelayanan antrian ya kita sudah jelas ya antrian. Misalnya kita mau melayani klien atau segala macam. Tentunya kita berharap waktu antriannya itu dirasa lebih minimal. Nah dalam hal ini ada 3 pelanggan dengan masing-masing butuh waktu pelayanannya berapa lama. Seperti itu. Lalu kita coba cari dulu pakai brute force. Kita kombinasikan seluruh kemungkinan. Kalau orang pertama dulu dilayani baru orang kedua dan seterusnya. Oh ternyata butuh waktunya 38. Cara menghitungnya gampang ya. Misalkan orang pertama butuh waktu 5. Kita tulis 5 di sini. Orang kedua itu butuh waktu 10. 10. Tapi kan ketika dia butuh waktu ini. Butuh waktu pelayanan yang 10. Dia harus menunggu dulu orang pertama selesai dilayani. Berarti bagi orang kedua. Waktu untuk menyelesaikan permasalahan dia adalah. Waktu dia sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Ditambahkan waktu tunggu untuk orang lain diselesaikan dulu masalahnya. Berarti 5 tambah 10 karena orang pertamanya 5. Orang ketiga ya berarti waktu tunggu dia sendiri dulu. Nah untuk orang ketiga waktu pelayanannya dia dulu ditambahkan dengan waktu tunggu 2 orang sebelumnya. Ya begitu pun kalau orang keempat ya. Berarti ditambah dulu dengan waktu pelayanan orang pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu. Nah dari sini ditemukan kasus optimumnya solusinya berupa 29. Yaitu dengan urutan 3, 1, dan 2. Jadi orang ketiga dulu baru orang ke satu dan orang kedua. Nah sekarang kita cek apakah greedy bisa menghasilkan solusi optimum yang sama dengan brute force-nya. Kita lihat di sini. Ada 5, 10, dan 3 kasus yang sama. Nah karena greedy-nya berharap sesuatu yang sifatnya minimum. Maka dia mengambil waktu pelayanan yang paling kecil terlebih dahulu. Itu fungsi seleksinya. Maka di sini kita ambil dulu orang yang ketiga atau pelanggan ketiga dengan waktu pelayanannya 3. Berarti saya tambahin 3 di sini. Kemudian saya ambil lagi yang paling kecil berikutnya adalah pelanggan nomor 1. Itu butuh waktunya 5. Tapi ingat ditambahkan dulu dengan waktu tunggu orang pertamanya. Itu 3 tambah 5 seperti itu. Sementara sisanya adalah pelanggan kedua. Berarti tinggal 10 tambah 3 tambah 5. Sudah tahu dari mana ya. Dan jumlahnya kalau dijumlahkan sebesar 29. Nah dalam hal ini memang greedy menghasilkan solusi optimum global yang sama dengan yang dihasilkan oleh brute force. Berarti greedy berhasil menemukan kasus optimasinya. Nah dari hal ini saya simpulkan bahwa berhati-hatilah menggunakan greedy. Kita pastikan dulu apakah solusi dari algoritma yang kita harapkan itu berupa hampiran. Atau harus sesuatu yang eksak. Nah kalau sesuatu yang sifatnya harus eksak. Maka mau nggak mau kita harus bisa mencari brute force-nya juga. Untuk bisa melihat apakah greedy berhasil menemukan optimal global yang benar. Atau hanya sekedar menghasilkan optimal global yang sifatnya pseudo-optimum. Nah itulah tadi cara solusi ditemukan menggunakan strategi algoritma greedy. Di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas strategi algoritma lainnya. Yang tentunya memiliki pola pikir yang berbeda dengan brute force maupun greedy. Oke untuk materi kali ini cukup sampai disini saja. Terima kasih semuanya.